Pertanyaannya begini Bu, jika ada seorang yang perangainya di luar nalar, misalnya kena guna-guna, lalu bagaimana cara kita mendoakannya? Jadi gini, kalau mendoakan orang yang guna-guna, kerasukan, sebaiknya kita nggak sendiri ya. Dan kuasa doa rosaria itu juga sangat besar. Jadi ada beberapa kali praktek suster-suster yang harus menangani orang-orang kerasukan, dan setan bahkan yang ibaratnya roh jahatnya itu berlapis-lapis lah banyak gitu ya. Hanya dia pun takut loh, suster itu udah terbiasa melayani kalau kena yang perangainya atau manifestasinya itu memberontak, mengaum, bahkan mungkin matanya merah dan lain sebagainya itu kan ada manifestasi macem-macem. Kita memang takut, nah suster itu juga takut, tapi dia ngambil rosario. Berdoa rosario Bapak kami, salam Maria, itu loh setannya keluar ya. Nah jadi, tapi bagi kita yang awam, kalau kita nggak berani, ya jangan gitu. Khusus untuk yang pembebasan ya, khusus untuk pengusiran setan. Jadi mintalah bantuan imam dengan air suci, garam, atau minta orang lain yang memang mendoakan pelepasan. Dan jangan sendiri, karena kalau kita sendiri takut, berarti memang kita tidak dipanggil untuk pelayanan itu. Tapi kalau Anda berani, ya sudah doakan rosario. Atau dalam nama Yesus, keluar setan. Itu ya bisa, kalau memang kita punya panggilan di situ dan memang berani ya. Ada orang yang memang takut ya, jangan gitu. Cari bantuan gitu, minta pertolongan orang lain. Tapi kalau mendadak adanya dia sendiri di situ, cobalah rosario. Kalau nggak ada jalan lain loh ya, tapi kalau ada jalan lain, minta bantuan lah gitu.